Dengan belajar sekarang, investor bisa mendapatkan untung kemudian. Selamat datang di Dr. Waran, tim pemasaran dari Equity Derivative Sekuritas Indonesia mempersembahkan serial pemahaman dasar waran terstruktur, yang bisa menjadi solusi tepat untuk menikmati daya ungkit. Konten ini mengandung, apa itu waran terstruktur, mengapa transaksi waran terstruktur, bagaimana memilih waran terstruktur, cara monitor pergerakan waran terstruktur, mengapa harus ke waranindonesia.co.id, apa itu waran terstruktur? Mari kita mengenal dari dekat waran terstruktur yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Waran terstruktur adalah sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan sekuritas, yang memberi kesempatan kepada pemilik waran terstruktur tersebut untuk menikmati performa saham dasar dengan modal yang lebih rendah dan penyelesaian akhirnya hanya akan dilaksanakan secara tunai pada harga dan tanggal yang telah ditetapkan. Pada waran terstruktur terdapat penerbit, penyedia likuiditas, penyelesaian tunai, dan tidak ada efek dilusi. Dengan adanya penyedia likuiditas, akan memudahkan investor untuk melakukan transaksi kapanpun di pasar sekunder. Mengapa transaksi di waran terstruktur? Keuntungan utama dari produk ini adalah daya ungkit, modal yang rendah, dan sangat likuid. Dengan adanya daya ungkit, investor memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang berlipat. Namun dari sisi risiko juga akan berlipat juga. Dengan modal minimal, investor tetap dapat menikmati performa dari pergerakan saham-saham di IDX30. Dengan adanya liquidity provider, investor tidak perlu khawatir akan likuiditasnya, bahkan ketika melakukan transaksi dalam jumlah yang besar. Yang terpenting, produk ini merupakan produk IDX dan ada di dalam pengawasan OJK, KSEI, dan KPEI. Memilih waran terstruktur Hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisa saham dasar. Ketika investor melakukan analisa terhadap saham dasar dan yakin kalau saham itu akan naik, maka gunakanlah waran terstruktur call. Sebaliknya waran terstruktur put digunakan ketika analisa investor terhadap saham dasar akan melemah. Jangan lupa juga perhatikan tanggal kedalu warsa. Karena waran terstruktur tidak dapat ditransaksikan kembali setelah kedalu warsa, perlu diperhatikan. Nilai waktu dari waran terstruktur akan turun hingga menjadi 0 pada saat kedalu warsa. Namun, waran terstruktur yang segera kedalu warsa biasanya akan bergerak lebih agresif dibandingkan yang tenornya masih panjang. Hal ini akan tercermin dari efek pengungkit yang biasanya meningkat ketika mendekati tanggal kedalu warsa. Cara memonitor pergerakan harga waran terstruktur Waran terstruktur memiliki liquidity provider yang akan melakukan kuotasi harga bid dan as di pasar secara berkelanjutan. Pergerakan harga waran terstruktur akan bergerak seturut dengan pergerakan harga saham dasar dan ini sudah terkalkulasi otomatis berdasarkan teori valuasi Black Souls model. Bisa saja tidak terjadi perdagangan di waran terstruktur dalam periode tertentu, sehingga ada kemungkinan last price tidak mencerminkan harga pada saat itu. Biasanya investor memperhatikan last price sebagai acuan perdagangan, namun di waran terstruktur harga bid dasar yang lebih berperan penting. Karena harga inilah yang menjelaskan kepada investor akan harga yang siap dibayarkan oleh liquidity provider dalam melakukan pembelian bebek di harga wajar. Waran Indonesia.co.id Waran terstruktur adalah sekuritas yang rumit. Karena itu untuk memahaminya membutuhkan perlengkapan yang memadai. Waran Indonesia.co.id merupakan portal waran terstruktur pertama di Indonesia yang menyediakan data-data waran terstruktur secara online dan gratis. Menu wajib pertama yang harus dikunjungi adalah pencarian waran. Di sini investor bisa melihat seluruh data waran terstruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari seluruh penerbit yang ada. Menu kedua adalah detail waran. Di sini investor bisa memilih data detail dari suatu waran terstruktur seperti efek pengungkit, sensitivitas, volatilitas tersirat, premi, kadal luarsa, dan detail lengkap lainnya. Menu ketiga investor bisa datang ke kalkulator waran, di mana kita bisa berandai-andai kemana harga sahamnya bergerak dan berapa keuntungannya jika membeli waran terstrukturnya, serta keseruan lainnya. Matrix waran membantu investor dalam menghitung kemana harga waran akan bergerak ketika saham dasarnya bergerak. Kontak kami di sini, ingat, waran terstruktur RHB sekuritas, sebut kami dokter waran.